Oke, selamat malam ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Di tempat rumah sore. Iya, ini jam 3 sore. Saya tadi sempat ikut doa rostronya, bagus. Saya akan share dulu ini screen tulisan renungan saya di sini ya. Baik, tema yang saya pilih untuk kerenungan pada kesempatan ini itu Kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu. Itu lanjutan bacaan dalam hari-hari terakhir ini. Yang kita dengar di hari biasa ataupun hari minggu. Kamu bukan dari dunia. Sebelum saya lanjut, semoga suara saya tidak terputus-putus ya. Oke. Kamu bukan dari dunia. Saya mengajak kita untuk masuk dalam situasi Di mana kita melihat diri sebagai pendatang Atau orang asing. Atau pengungsilah seperti itu. Dalam suasana itu kita masuk untuk Menyadari eksistensi atau keberadaan kita. Sedikit penjelasan awal, penjelasan singkat Kortetulikhting Kalau kita membaca kitab kejadian Bab 1 ayat 1 itu disana Tuhan Penulis kitab suci memulai dengan Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tuhan menciptakan langit dan bumi itu ada Tiga hal penting disana. Yang pertama adalah Kata pada mulanya. Pada mulanya itu dia menunjuk kepada waktu Waktu kita Tidak tahu dari mana Asal, awal dan Akhirnya kita tidak tahu. Yang kedua langit. Langit itu simbolisasi dari ruang. Ruang disini Tidak terbatas pada ruang Di kamar dan seterusnya. Tapi ruang jangkauan lebih luas Alam semesta. Lalu yang ketiga bumi Itu berupa materi Termasuk manusia di dalamnya. Jadi ini Kalimat awal di kitab suci Yang Memberi kita gambaran awal Tentang keberadaan manusia. Lalu selanjutnya Dalam itu kita akan membaca Bahwa Tuhan melihat semua Yang diciptakan sungguh amat baik. Nah kebaikan itu kemudian rusak Dia rusak oleh Kehendak manusia sendiri Kehendak bebas Dengan kehendak bebas Manusia kemudian Jatuh di dalam dosa. Jadi dunia itu sebetulnya Atau bumi itu kosmos Lalu dia menjadi kaos Kaos earthnya kehancuran. Dan Kedatangan Yesus itu Sebetulnya adalah usaha Untuk memulihkan kosmos Yang kaos tadi. Ketika Yesus mengatakan Kamu bukan dari dunia ini Itu mengandaikan bahwa Ada dunia lain. Dan dunia lain itu Kita kenal sebagai Dunia ilahi Rohani spiritual Atau dunia non-material. Atau ada perbedaan Yang besar di sana itu Surga Langit dan bumi Terang dan gelap Nanti kita akan melihat Ada dua-dua hal Kiri kanan Macam-macam Ada dua Ruang di sana Dua situasi Dua realitas Nah kita lihat Pada saat Tuhan Menciptakan manusia Itu dia mengembuskan Nafas hidup Kedalam hidungnya Saya menggaris bawah hidung Karena Mengapa harus hidung? Karena kita bernafaskan Dengan perparu dan perparu Tapi Tuhan mengembuskan Nafas hidup Kedalam hidung Di dalam budaya tertentu Orang mengungkapkan Rasa cinta Kasih sayang Itu lewat ciuman Menggunakan hidung Di daerah kecil Di NTT Itu di Pulau Sabu namanya Orang menunjukkan Rasa perhatian Kasih sayang Tidak hanya Di dalam keluarga Tapi dan orang lain Itu adalah Mencium hidung Jadi kalau ada yang Pergi ke Pulau Sabu Dan orang menerima Kita dan mereka Akan mencium Hidung setiap orang Dan itu tanda Kasih Tapi saya rasa Ini juga ada hubungannya Karena Orang berciuman Menunjukkan Melas kasih itu Melalui tanda itu Dan Tuhan Begitu dia menciptakan Manusia Dia menghembuskan Nafasnya melalui hidungnya Demikian manusia Diciptakan Dengan melihat Tuhan mengembuskan Nafas ke dalam Hidung Atau Manusia Kita lalu berkesimpulan Bahwa Hidup itu berasal Dari luar Dan Dia diberikan Maka kita akan Lihat kalau tubuh Tanpa Tanpa Nafas itu Artinya mati Hidup itu Mengendekan harus ada Unsur dari luar Yang memberikan kehidupan Tanpa unsur dari luar Maka seperti cahaya dan udara Maka kita tidak bisa Tubuh kita tidak bisa berfungsi Meskipun mata kita sehat Paru-paru semua tubuh sehat Tapi tidak ada cahaya Mata tidak bisa bekerja Karena itu kita bisa melihat Sesuatu objek itu Karena ada cahaya datang dari luar Demikian pun kita bisa bernafas Karena ada udara yang masuk Jadi hidup selalu mengandaikan Adanya pengaruh Unsur-unsur dari luar Unsur-unsur dari luar itu Tidak Manusia tidak menciptakannya Tapi kita hanya bisa menerima Hidup berasal dari luar Kamu bukan dari dunia Itu sebetulnya sebuah Penegasan kembali Akan asal Muasal Keberadaan kita sebetulnya Jadi pada saat kita Yesus mengatakan Kamu bukan berasal dari dunia Lalu kita berpikir Kembali kepada awal mula hidup kita Dan betul Bahwa kita tidak bisa sendiri Mengusahakan hidup itu sendiri Jadi kita itu sebetulnya adalah Pendapang di muka bumi Pendapang Lalu Sementara Dan akan kembali Kemana Kita berasal Kamu bukan dari dunia Saya berharap ini Tekstnya sudah dibaca ya Sehingga saya langsung Melainkan aku telah memilih kamu dari dunia Sebab itulah dunia membenci kamu Kita semua terpilih Menjadi kepunyaannya tanpa kecuali Nah sekarang kita melihat Kalau kita bukan dari dunia Dan begitu kita hidup di dunia Maka disitu terjadi Sebuah perjumpaan Perjumpaan antara langit dan bumi Perjumpaan antara yang ilahi dan Yang manusiawi Antara yang sakral dengan yang sekular Perjumpaan itu selalu mengandaikan ada dua Hal yang akan terjadi Bisa terjadi kebencian dan penolakan Atau Terjadi Orang saling mencintai disana Kembali kita lihat bahwa Bangsa Israel atau bangsa Yahudi itu Mereka menolak Nabi Menolak Tuhan itu sejak dulu kala Itu kita bisa baca di dalamnya saya Lembu mengenal pemiliknya Tetapi Israel tidak Tidak Keledai mengenal palungan yang disediakan Tuhannya Tetapi umatku tidak memahaminya Nah itu yang dikatakan oleh Yesus Ketika Nabi-Nabi ditolak Termasuk ditolak di tempat asalnya sendiri Teks kitab suci yang saya berikan Dan menjadi bahan sumber permunungan ini Itu sebetulnya Sebuah kisah lanjutan Tentang besarnya kasih Tuhan kepada manusia Tuhan memberikan diri secara total Kepada manusia dan puncaknya itu adalah Dia memberikan nyawanya Namun tanggapan dunia itu berbeda Tanggapan dunia terhadap kasih Yesus Kasih Kristus itu tanggapan yang lain Yang tidak dengan belas kasih tapi dengan kebencian Nah itu semua kemudian kita lihat dalam Penganyayaan, penolakan, peneritaan, dan seterusnya Nah kita sebetulnya sudah tahu Yesus sudah memberitahukan ini semua Pada saat Dia memilih kita Karena itu Dia bilang Aku datang bukan untuk membawa damai Ini kadang-kadang kita harus hati-hati Aku datang bukan untuk membawa damai Melainkan pedang Nah itu sebetulnya Kelimaannya itu adalah Akibat kedatangan Yesus Dan bukan tujuan Kedatangannya Akibat kedatangan Yesus Melahirkan pertentangan Melahirkan penolakan Melahirkan kebencian Karena Dia mempunyai Membawa misi yang berbeda Jadi kehadiran Kristus itu semuanya Tidak hanya Dia mengajar tentang kebaikan Tapi juga menjadi tanda pertentangan Tanda pertentangan dan juga Tanda perbantahan Sign of contradiction Lalu Seperti saya bilang Hidup itu berasal dari Allah Ini overworking Dari teks yang singkat itu Kita belajar beberapa hal sebetulnya Hidup itu berasal dari Allah Tapi Allah tidak berasal dari dunia Dan dunia adalah kepunyaannya Kita dipilih dan dicintai Secara total Meskipun kita tahu bahwa hidup itu Berasal dari Allah Atau dari unsur luar Yang tidak bisa kita usahakan sendiri Kita lihat sebagai anugerah Sebagai berkat Sebagai ahmad Tapi kadang manusia merasa Dia lebih berhak atas hidupnya Dia merasa lebih berkuas Atas hidupnya Dan itu Saya lihat dalam dunia sekular Seperti di negara-negara maju Orang melihat hidup itu Punyanya dia sendiri Tapi dia tidak tahu dapat dari mana Ketika dia merasa bahwa dia berkuasa Atas hidupnya Dia bisa berhak untuk mengakhiri Dia berhak oleh suara kecil Ketika orang merasa Dia berkuasa atas hidupnya Saat yang sama Aduh aku harus kembali dulu Suara saya kekecilan Pada saat orang merasa bahwa hidupnya Dia berkuasa atau berhak atas hidupnya Maka Dia bebas mengatur hidupnya Di negara-negara maju itu Eutanasia atau bunuh diri itu Menjadi hal yang sangat normal Dan saya beberapa kali harus bertemu dengan orang yang merencanakan kematiannya Buat saya itu pengalaman baru Karena hari ini kita bertemu dengan orang yang mau Merencanakan bunuh diri atau nasi Terus dia sudah siapkan buku Misanya Bacaannya Tanggal berapa Jam berapa Untuk misa Misa kematian Misa arwahnya Sementara saat ini saya bicara dengan dia Jadi dia merasa berhak Dia bilang Saya sudah menikmati seluruh dunia Jadi Saya sudah tidak mau lagi hidup Nah itu buat saya yang datang dari Asia Itu sesuatu yang Shock buat saya Karena banyak orang yang kemudian Memilih untuk Untuk diri Karena dia merasa dia berkuasa Atas hidupnya Jadi meskipun Tuhan mencinta dunia Sehabis-habisnya Dia memberikan segala sesuatu Tapi ketika orang merasa Punya kuasa atas hidup Dan orang merasa Tidak ada campur tangan Tuhan di sana Maka muncul kecenderungan Untuk menolak Menolak adanya Tuhan Menolak kebenaran Memunculkan kebencian Nah ini situasi yang mungkin Harap tidak terjadi di Indonesia Orang begitu gampang Memonodirin Dengan melihat bahwa Kita bukan berasal dari dunia Maka manusia sebetulnya Dia memiliki dimensi spiritual Rohani Yang menegaskan Asal-muasal eksistensinya Sebagai yang berasal dari luar Bukan dari dunia Dunia sakral Ilahi Dunia materi Mestinya kita berharap Saling memberi dan menerima Bumi atau dunia Kita bergantung pada yang ilahi Tetapi dalam realitas Tujuan yang ilahi itu Tidak selalu sejalan dengan dunia Dan itu kita bisa lihat Di dalam kisah-kisah Perjanjian Lama Tentang perjanjian Tuhan Dengan Nuh Dengan Abraham Dan lain-lain Manusia selalu Tidak setia Dengan perjanjian Tuhan Itu yang Kadang-kadang kita bisa lihat juga Di dalam Pengkhianatan Dalam Kealpaan kita Dia bilang Aku telah memilih kamu dari dunia Sebab itulah dunia membenci kamu Jadi pada saat kita menyadari Eksistensi kita Atau keberadaan kita Sebagai yang dipilih Yang tidak berasal dari dunia Saat itulah kita dibenci dan ditolak Sebetulnya Sama seperti Yesus yang Mengalami puncak Penolakan dan kebencian itu Dalam perjanjian salib Tapi Itu bukan Akhir Karena meski ditolak Dibenci Tapi cinta itu lebih kuat Tentu kita bertanya Kenapa di Di barat itu orang selalu bertanya Bodoh banget kan Sudah tahu Jalannya seperti itu Tapi masih mau Sudah tahu bahwa Kalau dia datang ke bumi Ke dunia menyelamatkan Dia harus mengorbankan dirinya Harus menerita Dia sudah tahu Tapi kenapa dia mau melakukan itu Nah cinta disini Kadang-kadang Tidak butuh Rasional Logika untuk memahami Cinta itu Dia membutuhkan pengorbanan Dan cinta atau kasih itu Dia tidak hanya soal Suka cita Senang Happy-happy saja Jadi kalau orang yang mencari Orang menikah Atau orang memilih Jalan-jalan tertentu Terus dia berharap Bahwa hidupnya Penuh dengan Suka cita saja Atau kalau orang Percaya Tuhan Mengikuti Tuhan Terus hanya mengharapkan Supaya Terjadi yang baik-baik saja Penuh suka cita Kebahagiaan Maka harusnya stop Jadi cinta itu Seperti dua sisi mata uang Kamu tidak bisa Cuma memilih yang satu saja Kamu harus berani Menerima dua-duanya Jadi kalau Dalam hidup berkeluarga Kamu mencintai Pasanganmu Sedemikian Tapi pada saat dia salah Dia punya kekurangan Kamu harus terima Nah yang terjadi disini Kalau sudah ada begitu Orang saling meninggalkan Karena orang mau Happy-happy saja Tidak mau sakit Tidak mau menderita Berarti orang hanya memilih Satu sisi dari Pasi Dari kebesaran Cinta itu Jadi tidak boleh Memisahkan antara Cinta dengan Suka cita dengan Buka cita dalam Dunia cinta Dunia kasih Nah Yesus menyadari Betul situasi itu Sebagai konsekusi logis Jadi peneritaan itu Sebenarnya konsekusi logis Dari yang namanya kasih Memang betul Perasaan ditolak itu Sakit Dibencing tanpa Alasan mendasar Memulai kita bertanya-tanya Dan mencurigai diri sendiri Saya kenapa Kenapa dia hari ini Tidak senyum sama saya Kenapa dia tidak tegur Macam-macam lah itu Terjadi Dalam hidup kita Setiap hari Pengalaman perjumpaan Dan relasi antara manusia Seperti saya katakan awal Itu Selalu menimbulkan Dua sikap Antara pro Atau kontra Perjumpaan dengan siapapun Akan menyisakan Kesan tertentu Diterima atau ditolak Meskipun itu tidak kelihatan Nah kita melihat dengan Penolakan Yesus itu Ketika dia berkarya di dunia Dia ditolak Pertama Lihat saja dalam Dia bilang Seorang nabi Tidak dihormati Di daerah asanya Jadi penolakan itu Tidak hanya terjadi Antara Saya dengan orang asing Tetapi dalam lingkungan saya Dalam keluarga saya Bahkan dalam keluarga Ada anak yang lahir Dari keluarga Tapi tidak direstui Tidak diterima oleh orang tuanya Itu banyak sekali Jadi itu seperti Mereka tidak menghendaki Adanya anak Tapi Anak itu lahir Tanpa mereka Mau sebetulnya Atau ada orang yang hamil Di luar nikah Terus Menolak Anaknya Jadi Penolakan itu sakit sekali Sebetulnya Nah kita melihat Apakah kita pernah merasa Ditolak Nah saya sendiri Punya pengelaman Waktu masih fratur Kami kunjungan Ke lingkungan Terus Saat itu Saya ditolak Disitu Dan malam harinya Harus ke peroki Jalan kaki Karena disitu Kita mau weekend Mereka sudah tahu Tapi keputusan menadak Tidak menerima Sakit itu Ditolak Kita tidak punya siap-siap Harus Mencari Tempat Untuk Menginap Kita pasti punya Pengelaman Ditolak Macem-macem Oleh keluarga Teman-teman Dan lain-lain Apa yang baik Di mata kita Itu belum tentu Baik di mata orang lain Itu satu Yang kedua Dalam hubungannya Dengan Interaksi dengan dunia Siapapun Kecenderungan manusia Berbeda pendapat Jadi beda pendapat Itu sebetulnya Hal yang wajar Tapi Di budaya Kita kebanyakan Beda pendapat Itu sebetulnya Awal mula Pemusuhan Melulakan Orang mamil jarak Terus komunikasi Terus komunikasi Terus terasing Dalam kebencian Yesus tidak melakukan Seperti itu Yesus meskipun Ditolak Tapi dia berpegang Teguh pada prinsip Nilai universal Pada cinta Nah Karena kita itu Hidup Kebanyakan Saya melihat Kadang-kadang Akal budi Dengan perasaan Tidak sejalan Nah saya Awal-awal itu Bergaulan orang-orangnya Yang rasional Di sini Beda pendapat Itu wajar Sampai kita teriakin Satu sama lain Dalam rapat Tapi sesudah itu Kita minum kopi Tanpa Melihat lagi Itu semua Itu aneh Tapi bagi orang yang Menanggapi itu semua Dengan perasaannya Dia sudah melihat Negatif terhadap Orang-orang yang Tidak Jadi Saudara-saudara Kalau kita Benar-benar Mencintai Mengikuti Yesus Maka saat yang sama Kita harus bersiap Untuk merasa Ditolak Dan dimensi oleh dunia Dimensi oleh mereka Oleh orang-orang Antikristus Misalnya Sebab memang Begitulah Yang Yesus Maksudkan Jika kita Percaya bahwa Semumat manusia Meskipun berbeda-beda Warna kulit Dan lain sebagainya Tapi memiliki Kesetaraan dalam Seluruh aspek Kehidupan Dan menghadirkan Wajah Tuhan Maka maksudnya Tidak ada rasisme Atau diskriminasi Di sana Dan dunia sekarang Itu Penuh dengan rasisme Kita melihat Di Amerika Di mana-mana Ada anti-Afrika Ada anti-Asia Anti-kulit Berwarna Dan lain sebagainya Tapi Kita tahu bahwa Dunia selalu punya Tujung sendiri Jika maksudnya Kita bertentangan Dengan kehandak Allah Maka percaya Kita sedang membakar Apa kebencian Yang menolak Kehadiran Tuhan Dalam hidup kita Maka kita harus Bisa memandang Menerima semua orang Seperti Adanya Tanpa melihat Warna kulit Tanpa membuat Perbedaan Yang putih Yang paling keren Atau yang Apalah seperti itu Nah dunia itu Terkularisasi saat ini Dalam Bahasa belananya Klein Island Saatnya Pulau-pulau kecil Orang-orang Dengan kelompoknya Sendiri Tidak mau Tidak bisa keluar Dari sana Untuk menerima yang lain Bahkan mereka Menolak yang lain Jadi jika Cara berimanmu Itu Memaca belah Kemanusiaan Tidak bisa Menerima orang lain Merusak Keharmonisan Dan keutuhan Ciptaan Maka Anda sedang Bersekutu Dengan dunia Untuk menolak Dan benci Tuhan Jika Anda Tulus terbuka Menghidupi Ajaran Tuhan Dan berada Di jalannya Tanpa Mencederai Kemanusiaan Tapi Ditolak oleh Orang lain Itulah konsekuensi Logis dari Apa yang kita sebut Sebagai Kamu Bukan dari dunia Saya kira Itu saja Merenungan saya Sampai disini Kalau ada Hal yang Mau ditanyakan Di Apa Di Tentang Menolakan Itu silahkan Kita masuk Kedalam Hidup kita Setiap hari Saya kembalikan Terima kasih